Jalan Tlafer hingga Wadduk di Kabupaten Maluku, Tenggara, jadi penyumbang terbanyak pelanggaran alat peraga kampanye. Hal ini terlihat di sepanjang jalan utama yang ramai dilalui warga ini, terpampang poster yang sengaja digantung bersandar di tiang listrik. Bahkan sengaja dipaku di pepohonan pada jalan protokol tersebut. Tercatat ada sekitar 34 poster milik Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Cak Imin atau Amin Terpampang begitu saja di sepanjang jalan. Mendekati Wardeg ada satu baliho jumbo milik calon anggota legislatif Kabupaten Malra daerah pemilihan I untuk kecamatan Kei Kecil dan Manyu yang langsung diturunkan oleh Satpol PP dan Bawaslu. Ada satu baliho caleg dapil satu yang pemasangannya menempel langsung dengan tiang listrik, pas juga diterotoar sehingga cukup menganggu pejalan kaki. Sehingga langsung ditertibkan. Ujar Ketua Bawaslu Malra, Ricardo Somnai Kubun kepada Tribunambon.com, Sabtu 6.01.2024. Ia menegaskan selama pemasangan APK melanggar akan ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lanjut dijelaskannya untuk petahana atau incumbent sendiri tidak ditemukannya pelanggaran dan masih sesuai dengan ketentuan. Hanya saja ada satu mantan anggota DPRD Malra yang kembali mencalonkan diri dan APK-nya dipasang di tempat yang tidak seharusnya tukasnya. Meski demikian, Somnai Kubun berharap pengertian dari warga karena langkah penertiban dilangsungkan secara bertahap dan tidak bisa menjangkau secara keseluruhan dalam satu hari. Kami meminta pengertian baiknya atas semua keluhan warga masyarakat yang telah disampaikan akan kami tindaklanjuti secara bertahap, tanda Somnai Kubun.